Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas 7 rekomendasi buku bisnis dan keuangan terbaik versi Sikutu Buku. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Karena sekarang sudah masuk awal tahun 2021, pasti banyak dari kalian yang membuat resolusi atau rencana masa depan. Nah, saya ingin memberikan beberapa rekomendasi buku yang mungkin saja menarik untuk kamu baca. Oh iya, perlu saya ingatkan dulu ya, rekomendasi buku ini bukan disusun berdasarkan tahun terbitnya di tahun 2020, tapi berdasarkan video yang diposting di channel Sikutu Buku selama tahun 2020. Oke, buku pertama yang saya rekomendasikan adalah buku The Art of War karya Sunco. Buku ini membahas soal strategi perang yang harus dimiliki oleh setiap jeneral untuk menang dalam perang. Walaupun ini merupakan buku soal strategi militer, menariknya banyak pemikiran dasar yang menginspirasi pebisnis untuk mengalahkan pesaing dan memenangkan persaingan di era modern. Salah satu prinsip dari sence, yaitu di tengah kekacauan, disitu ada peluang. Di masa krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 sekarang, masih banyak peluang untuk membuat bisnis atau berduruk baru ketika banyak orang merasa pasrah. Salah satu poin menariknya yaitu, jeneral yang hebat bukan jeneral yang cinta perang. Jeneral yang payah masuk dalam perang dan berpikir bagaimana caranya untuk menang. Jeneral yang hebat tahu bagaimana caranya bisa menang sebelum dia pergi berperang. Itulah sebabnya, petarung yang hebat biasanya menghindari perangan, dan itulah alasan kenapa dia tidak terkalahkan. Mindset ini bisa kamu terapkan dalam sebuah proyek baru atau bisnis baru. Sebelum kamu mulai melakukannya, kamu harus sudah punya peta jalan dan keyakinan bagaimana untuk menang. Buku kedua yang saya rekomendasikan adalah buku The Science of Getting Rich karya Wallace D. Wattles. Buku ini membahas bagaimana kamu menggunakan kemampuan pikiran dan kemauan keras dalam hal menuju kekayaan. Jika kamu fokus pada hal yang paling kamu inginkan dan percaya tanpa syarat kalau kamu bisa mencapainya, maka kamu akan terhubung dengan alam semesta dan bisa membantu kamu untuk mencapainya. Pikiran merupakan sumber kekuatan yang dapat menghasilkan kekayaan dalam dunia nyata dan dimulai dari hal yang abstrak. Semua yang awalnya tidak ada, melalui pikiranlah semuanya dibentuk, dan akhirnya bisa jadi kenyataan. Tentu saja banyak komponen lain untuk bisa sukses selain pikiran. Namun, ini merupakan langkah awal yang harus diakini dengan sepenuh hati dan mengarahkan pikiran menuju kekayaan. Peradaban manusia bisa maju seperti sekarang juga karena sejak zaman dulu, manusia menciptakan sesuatu dari yang awalnya hanya ada di pikiran. Bayangkan, apabila semua itu tidak pernah ada di pikirannya, pasti tidak ada kemajuan teknologi seperti sekarang dong? Buku ketiga yang saya rekomendasikan adalah buku Why We Work, karya Barry Swatch. Buku ini membahas soal kenapa orang bekerja. Apa makna pekerjaan dalam hidup mereka? Apa yang buat mereka merasa pekerjaan mereka bermakna? Berdasarkan penelitian, ada 90% orang dewasa yang menghabiskan setengah hidup mereka untuk melakukan hal yang tidak mereka sukai. Kita terbiasa diajarkan kalau bekerja itu untuk uang. Tapi, kenapa banyak orang yang tidak suka dengan pekerjaannya walaupun pendapatannya besar? Kenapa ada orang yang menemukan kepuasan yang luar biasa padahal pendapatannya biasa saja? Ketika orang ditanya, kenapa mereka puas dengan pekerjaan mereka sekarang? Uang hampir tidak pernah muncul menjadi alasan utama. Alasan non-keuangan selalu menjadi daftar panjang alasan kepuasan orang dalam bekerja. Buku keempat yang saya rekomendasikan adalah buku Sell Like Crazy, karya Sabri Subi. Buku ini membahas soal tips jualan dari Sabri Subi, founder dari Kingkong, digital agency dari Australia yang berkembang sangat cepat dalam 2 tahun. Kingkong adalah agensi digital yang bertugas untuk menyelesaikan masalah klien paling dasar, yaitu bagaimana mencari konsumen baru. Bahkan, Sabri berani menggaransi hasilnya. Jika mereka tidak mencapai target, maka konsumen boleh tidak membayar mereka hingga mereka berhasil mencapai target. Dengan berbekal 50 dolar, Sabri menelpon ratusan orang dalam sehari. Beberapa hari kemudian, dia berhasil mendapatkan beberapa klien pertamanya. Dalam 4 tahun, dia berhasil mengubah 50 dolar menjadi 10 juta dolar per tahunnya. Kamu juga akan belajar berbagai teknik cara jualan yang bisa membantu dagangan kamu laku keras. Pada dasarnya, berjualan tidak semata-mata hanya mempunyai produk yang bagus. Tapi cara kamu menjualnya juga bisa menentukan perubahan yang signifikan. Buku kelima yang saya rekomendasikan adalah buku The Total Money Makeover karya Dave Ramsey. Buku ini membahas soal bagaimana mengatur keuangan pribadi langsung dari maestro keuangan Dave Ramsey. Lebih dari 25 tahun yang lalu, Dave berusaha keras untuk keluar dari kebangkrutan dan hutang jutaan dolar. Di bukunya, Dave tidak menawarkan cara cepat, tapi cara yang sudah terbukti untuk membantu kamu keluar dari hutang dan mencapai kesehatan keuangan. Kesalahan keuangan yang kita alami biasanya terjadi karena kita membeli barang yang tidak kita butuhkan, dengan uang yang tidak kita punya hanya untuk pamer kepada orang yang tidak kita sukai. Dave menuliskan 7 langkah untuk mencapai keuangan yang kamu impikan. Pengalaman masa lalu Dave yang pahit membuat dia punya prinsip, jangan biasakan diri untuk berhutang, apalagi untuk hidup di luar batas kemampuan. Mencapai keamanan keuangan dimulai dari tidak berhutang, punya dana darurat, hingga akhirnya memiliki pendapatan pasif dari investasi. Buku ke-6 yang saya rekomendasikan adalah buku How Buffett Does It, karya James Pardo. Buku ini membahas soal strategi investasi dari Warren Buffett, yang terkenal sebagai investor saham kaya raya berkat analisa fundamentalnya. Jutaan orang ingin tahu apa rahasia dari Warren. Bagaimana Warren bisa kaya seperti sekarang? James merangkum ratusan kutipan dan pepatah yang Warren sampaikan, hingga akhirnya dia menuliskan 24 aturan investasi Warren yang secara disiplin terus dipegang sejak awal karirnya. Poin penting dalam buku ini adalah, investor nilai berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang. Mereka membeli perusahaan yang memiliki fundamental yang baik dan manajemen yang kompeten di harga yang murah. Buku ke-7 yang saya rekomendasikan adalah buku Leaders It Last, karya Simon Sinek. Buku ini membahas bagaimana menjadi leader yang hebat dan memiliki anak buah yang loyal. Bayangkan sebuah dunia di mana hampir setiap orang bangun dan terinspirasi untuk pergi bekerja. Merasa dipercaya dan dihargai, lalu pulang dengan perasaan bahagia. Ini bukan gagasan gila atau utopia. Saat ini, di banyak organisasi yang sukses, para pemimpin hebat menciptakan lingkungan di mana orang secara alami bekerja bersama untuk melakukan hal-hal luar biasa. Alasannya ternyata bisa ditemukan dalam korps marinir. Di sana, pemimpin makan terakhir. Simon menyaksikan sendiri ketika marinir paling junior makan terlebih dahulu, sedangkan marinir paling senior mengambil tempat di belakangnya. Apa yang kelihatannya simbolis, tapi sangat serius di medan perang. Para pemimpin hebat rela mengorbankan dirinya demi anak buahnya. Itu yang membuat anak buahnya menjadi pasukan yang kuat dan sangat loyal. Pada akhirnya, menjadi pemimpin adalah tentang merawat manusia. Para pemimpin tidak bertanggung jawab atas angka target perusahaan. Tapi para pemimpin bertanggung jawab atas timnya, dan pada akhirnya timnya yang akan mencapai angka target tersebut. Nah, tadi adalah 7 rekomendasi buku terbaik 2020 versi Sikutu Buku. Saya tahu, pasti masih banyak buku lain yang bagus banget, tapi tidak masuk dalam video ini. Kamu bisa langsung cek di playlist bisnis dan keuangan di channel Sikutu Buku ya. Silahkan komen di kolom komentar, buku apa yang kalian sukai selama tahun 2020. Selain itu, komen juga, mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa, subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.